mendokumentasikan perjalanan JPL Jalur Pelintasan Langsung nomor 40 sampai ditutup tahun 2024 terdiri dari tiga episode episode kedua di tahun 2023 JPL 40 sudah ditutup akses jalan perlintasan sebidangnya namun JPL 40 masih aktif mengamankan perjalanan kereta api meskipun Jalan Raya Juhanda sudah dihancurkan di episode ketiga tahun 2024 kita akan melihat kondisi JPL 40 sudah tidak diaktifkan tanda PCL 40 juga sudah dilepas sudah tidak ada penjaga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti disebutkan sebelumnya tak jauh dari JPL 40 ada monumen pesawat terbang pembum ilusin 28 milik angkatan laut buatan Uni Soviet tak jauh dari JPL 40 ada juga stasiun gedangan ke arah selatan kereta komuter lain menanti detik-detik turunnya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati aset regarder men ganti Pesawat pembom jarak menengah Hiliusin 28 Diawai oleh tiga orang Terdiri dari pilot Navigator yang merangkap bombardir Dan gunner yang ada di tail section Dengan senapan laras ganda Kaliber 23 mm Di area ini sebenarnya terlihat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Juga mengadakan revitalisasi terhadap taman atau museum pesawat ini Di daerah ini telah didirikan patung setinggi 7 meter Di sisi timur dari monumen pesawat Hiliusin Patung tersebut merupakan patung insinyur Juwanda Insinyur Juwanda Merupakan salah satu pahlawan nasional Nama lengkapnya adalah Raden Juwanda Kartawijaya Merupakan Perdana Menteri ke-10 Republik Indonesia Yang berjasa besar Dalam pembangunan nasional Ada pun Taman Aluha Atau Taman Ilyusin 28 Mengusung konsep Taman bermain Dan edukasi Selain terdapat Monumen pesawat Ilyusin 28 Juga ada miniatur Wilayah kepulauan Nusantara Karena daerah Aluha ini Seperti pintu gerbang Masuk Daerah Situarjo Bagi para penumpang Besawat udara Yang mendarat Di Bandara Juwanda Berdasarkan data PT Angkasapura Selaku pengelola Bandara Juwanda Surabaya Jumlah penumpang Dari dalam dan luar negeri Mencapai 22 juta orang Sebelum masa pandemi COVID Ini pesawat Ilyusin 28 Merupakan pesawat Pembom Buatan Uni Soviet Dioperasikan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Terlihat ada tulisannya Alri Ini kita ke JPL 40 Perpotongan jalur kereta api Atau perlintasan Dibagi dua Perlintasan sebidang Dan perlintasan Tidak sebidang Perlintasan sebidang adalah Perlintasan jalur kereta api Dengan jalan Baik jalan raya Ataupun jalan kecil lainnya Perpotongan jalur kereta api Bisa berada di daerah perkotaan Maupun di perdesaan Namun pada umumnya Perpotongan jalur kereta api Banyak dijumpai Di daerah perkabungan Atau perdesaan Untuk perpotongan jalur Tidak sebidang Adalah perpotongan jalur kereta api Dengan jalan raya Yang tidak pada satu bidang Misalnya Dengan flyover Atau underpass Tugas utama JPL Sebenarnya Sebenarnya bukan Seperti pemahaman banyak orang Tugasnya mengamankan Pengguna jalan raya Atau pengemudi mobil Itu yang disalah Kaprahi Oleh sebagian Banyak orang Sebenarnya Tugas Nya adalah Menjaga Keselamatan perjalanan Kereta api Kita akan melihat Melintasnya Kereta api Di sekitar BCL 40 Di selatan BCL 40 Mengarah Ke stasiun Gedangan Nampak dan kejauhan Rangkaian kereta api Sudah melintas Dan nanti Akan melintas Di depan Signal Lengan Semapur Yang mengingatkan kita Pada Sistem persinalan Zaman Belanda Sudah melintas Di depan Signal Semapur Dengan lengan Memangkuk Di atas Kita menanti Detik-detik Turunnya Lengan Mapur Semapur Menjaga Menjaga Selamat Menjaga Tentara Pall Menjaga 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 Tentara Menjaga Terima kasih telah menonton